Selesai, artis tato yang kaya. Wow, terima kasih. Tato itu tidak gratis. Tapi aku tidak punya uang. Ups. Fiu, aku berhasil kabur. Oh, tato itu jelek sekali. Itu butuh glitter. Sekarang baru bagus. Ini artis tato yang kaya raya. Wow, kau harus membayar. Ya ampun, sekarang aku harus mengepel lantai sampai aku bisa melunasi tato ku. Apa ini? Pistol tato. Aku akan membuka salon tato sendiri. Tenanglah, aku hanya mau ditato. Buat dengan cepat. Oke, aku lakukan yang terbaik. Cepatlah, aku harus segera pergi. Hampir selesai. Tinggal sedikit lagi. Selesai. Kerja bagus. Mana uangnya? Hah? Uang? Terima kasih sudah mengingatkanku. Wow, tato yang bagus. Aku juga akan ambil uangmu. Sampai jumpa. Ya ampun. Halo, kau mau tato apa? Yang seperti ini. Tidak masalah. Ayo kita mulai. Selesai. Luar biasa. Ini uang bayarannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oh ya, aku kaya. Aku hanya butuh selembar lagi. Luar biasa. Sudah siap. Selebriti mana ya yang akan mampir hari ini? Hai, aku mau tato yang bisa meledak. Bom akan sempurna. Tidak masalah. Bomnya sudah jadi. Aku menyukainya. Bagaimana dengan bayaranku? Mari lihat apa yang aku bawa. Bukan yang ini. Aku akan gunakan dinamiknya lain kali saja. Ketemu. Ini untuk pekerjaanmu yang luar biasa. Wow, sebatang emas. Kau sangat dermawan. Berliannya harus dipotong. Tidak boleh ada debu. Aku akan membuat tinta dari emas. Apa ini? Kotor sekali. Wow, debu emas. Beruntungnya aku. Aku kepanasan. Harus nyalakan kipas anginnya. Oh, tidak. Tidak. Apa yang terjadi? Apa pistolnya benar-benar rusak? Sampai jumpa. Waktumu habis. Wow, pistol tato baru. Yeay. Aku di sini. Kita bisa mulai bekerja. Pistolnya tidak berfungsi. Aku tidak bisa kendalikan. Apa yang terjadi? Oh, tidak. Aku berlumuran tinta. Sungguh mimpi buruk. Ini kacau balau. Salon tato-mu ini yang terburuk. Tunggu sebentar. Aku akan perbaiki. Pistol tato yang bodoh. Gambar tato yang bagus. Hei, awas. Aku akan menggambar di tempat yang sepi. Hati, persegi. Selanjutnya apa? Teman-teman, apakah kalian ingat desain ketiga? Tulis di komentar ya. Oh, tidak. Gambarku terhapus oleh ombak. Sudahlah. Ada yang mau ditato? Pilih yang kau mau. Tato berkualitas tinggi akan selesai dengan cepat. Tidak? Sayang sekali. Hari ini aku akan memberikan diskon. Wow, peminatnya banyak sekali. Kau yang pertama. Duduklah. Jadi, di mana kau mau ditato? Kami mau tato hati di sini. Mudah saja. Ini dia. Tato-nya sudah jadi. Wow, ini luar biasa. Ini uangnya. Terima kasih ya. Kau sangat murah hati. Senang bisa membantu. Lumayan. Berikutnya. Aku juga mau seperti itu. Dengar semuanya. Kami punya penawaran khusus. Jika kau ingin tato pasangan, di sini tempatnya. Hai, kami mau tato sebagai simbol cinta kami. Aku bisa buat dengan cepat. Setengah sudah selesai. Bagus. Waktunya untuk setengah lainnya. Oh tidak. Pistolnya berulah. Mungkin tintanya habis. Tunggu sebentar. Tintanya masih ada. Bisa dipakai. Ini. Aku berhasil. Apa? Jake? Kenapa berbagi tato dengannya? Idiot. Kitty tunggu. Apa yang sudah kau lakukan? Kau mau ke mana? Pistol tato bodoh. Itu semua salahmu. Ada yang bisa kubantu? Aku mau tato kupu-kupu. Yang kecil. Tapi sangat lucu. Aku mengerti. Kupu-kupunya sudah selesai. Wow. Apa? Ini yang kau sebut tato kecil? Tenanglah. Itu lebih dari sekedar tato. Coba lihat. Itu lebih baik. Tato ini segala-galanya bagi kami. Aku mau pembayaran tunai. Apa? Uang sebanyak itu untuk tato yang terbang? Lupakan saja. Kami akan pergi. Kalian mau ke mana? Tidak tahu berterima kasih. Sentuhan terakhir. Pesan antar? Aku ingin pesan pizza yang paling enak. Cepat ya. Itu dia pizzanya. Ini pesananmu. Bayar dulu. Uang? Ya ampun. Aku tidak punya uang. Kalau begitu tidak ada pizza. Dan. Jangan pergi. Aku kelaparan. Tunggu dulu. Aku akan beli pizzanya. Ini uangnya. Aku berhutang padamu. Untuk apa? Untuk pizzanya. Pizza ini untukku. Bagaimana denganku? Aku akan melihat berita terbaru. Wow. Kami akan mengadakan kontes seni mantato terbaik. Mungkin kau yang jadi pemenangnya. Oh ya. Kau membutuhkan tinta rubi untuk tato yang cantik. Tapi tidak ada siapa-siapa untuk mencoba. Aku akan cari seseorang. Terlalu ramai. Aku akan cari lagi. Hai. Hey. Apa kau mau ditato? Di salon jelek ini? Tidak mungkin. Bahkan udara di sini terasa berbeda. Dengar ya. Aku bisa menatomu dengan rubi. Tidak akan lama. Wow. Luar biasa. Pastinya. Aku harus pergi. Aku sesak nafas. Terima kasih ya. Aku alergi kemiskinan. Air emas lima kali sehari. Dan tetesan berlian bisa membersihkan hidung tersumbat. Terima kasih ya, dok. Aku sudah merasa lebih baik. Selamat datang. Hai. Aku mau tato ini. Bunga mawar di lengan bawahku. Tidak masalah. Ayo kita mulai. Yang sabar ya. Selesai. Kau sebut ini mawar? Dan kau sebut dirimu itu seniman tato? Aku pergi saja. Aku sudah berusaha keras. Tolong bantu aku. Bisakah kau perbaiki tato mengerikan ini? Sungguh mimpi buruk. Jangan khawatir. Aku tahu cara memperbaikinya. Kebetulan aku punya tinta rubi. Selesai. Wow. Ini kajaiban. Satu lagi. Itu tato mawar. Jadi harus wangi. Wanginya luar biasa. Terima kasih ya. Kau menyelamatkan hidupku. Ini untukmu. Dari hatiku yang terdalam. Sama-sama. Baunya sangat harum. Kontes akan segera dimulai. Mari kita sambut para kontestan kita. Eric, Barbara, satu lagi. Kita melupakan kontestan ketiga kita. Ivy, selamat datang. Aturannya adalah semua peserta harus memakai pistol tato yang sama. Tidak ada yang memberitahu kami. Pistol tato yang baru. Alergiku kambung lagi. Tidak. Bekerja seperti ini tidak tertahankan. Pistol tatoku yang berharga. Aku tidak akan menyerahkanmu. Dan satu kontestan didiskualifikasi. Kompetisi sedang berlangsung. Siapa yang akan membuat tato terbaik? Aku akan menang. Jangan harap. Para kontestan melakukan yang terbaik. Tapi siapakah yang akan menang? Pistol bodoh. Ini terus tergelincir. Belum pernah melihat pistol sehebat ini sebelumnya. Waktu kalian habis. Mari kita lihat hasilnya. Oh. Wow. Dan pemenangnya adalah... Ivy. Selamat ya. Apa? Itu tidak adil. Aku menang. Yay. Ini hadiahnya. Satu juta dolar. Yay. Lillian punya banyak penghargaan tato internasional. Alice juga punya banyak penghargaan yang dia buat sendiri. Aku suka dinding ketenaranku. Rekening bankku sangat menyedihkan dan kosong. Kenapa aku begitu miskin? Selesai. Wow. Terima kasih. Silakan datang lagi. Siapa yang sedang mengamuk? Alice. Kenapa menangis? Aku tahu bagaimana menghiburmu. Ini dia. Berlangganan saluran kami. Wow. Ya. Berlangganan. Tekan tanda jempol dan klik belnya. Ayo tonton video baru dan kesedihanmu akan hilang. Lillian, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membuat tato Apple? Apa kau dibayar untuk mengiklankannya? Lihat. Aku sudah memilikinya. Bagaimana kau melakukannya? Aku juga mau mesin tato baru. Oke. Berikan tanganmu. Siap. Bagus sekali. Ayo lihat. Yeah. Berhasil. Mesin tato baruku. Terima kasih, Lillian. Alice. Ada suara apa itu? Ayolah, dolar. Aduh. Kenapa kau tidak muncul? Ini sakit. Aku tidak suka desain yang ini. Aku akan ambil kertas kosong. Aku tidak suka desain ini. Aku butuh model yang baru. Berikan kakimu. Semuanya seratus dolar. Ups. Aku lupa bawa uang. Tapi aku membawa mesin tato ku. Wow. Ini seratus dolar yang tidak terbatas. Terima kasih sudah berbelanja. Silahkan datang lagi. Berapa harganya? Dua puluh dolar. Aku punya kartu diskon seratus persen tanpa batas. Terima kasih. Dimana kunciku? Bukan ini. Di sini rupanya. Dimana kunciku? Kelingking bukan. Jari manis bukan. Oh, ini dia. Jari telunjuk. Aku suka kunci jariku. Wow. Ini desain impianku. Aku mau tato harimau ini di punggungku. Sayang sekali aku tidak sampai. Aku harus minta bantuan. Hai, Alice. Bisa tolong kau tato kan harimau di punggungku? Ini adalah mesin tato ku. Wow. Tanggung jawab yang sangat besar. Tentu. Harimau ini cukup sulit. Bagaimana kalau kau buat desain yang lebih mudah? Hidup ini sudah terlalu sulit. Aku tahu. Aku pasti bisa menanganinya. Selesai. Aku akan ambil fotonya. Lihat. Ini sangat bagus. Apa? Ini hanya sebuah kata. Alice. Lihat perbedaannya. Apa? Kau menyuruhku menato harimau, kan? Aku tidak melihat bedanya. Apakah kau adalah seniman tato terbaik? Aku mau tato yang maco. Di sini. Di sini. Dan juga di sini. Tentu saja. Silahkan duduk. Ini gambarnya. Yin di lengan kanan. Dan yang di lengan kiri. Oke. Apa kau sudah siap? Mari kita mulai. Ada apa? Kau tahu aku berubah pikiran. Jarum sangat menakutkan. Aku tidak butuh apa-apa. Singkirkan jarum itu dariku. Terima kasih. Oh, selamat siang. Duduklah. Apa kau mau ditato? Ya, seperti ini. Tidak apa-apa. Ini hanya spidol. Santai saja dan nikmati. Tato yang bagus. Ini seperti yang aku inginkan. Terima kasih. Ini dia uangmu. Terima kasih ya. Ini menunya dan minumanmu. Terima kasih. Ups, aku tidak sengaja. Bukan masalah besar biar aku keringkan. Atau tidak, aku tidak bisa menyelamatkan menu ini. Maaf. Aku mempunyai ide. Ulurkan tanganmu. Pelayan. Mana menunya? Ini. Kau mau pesan apa? Tolong kopi dan kue mangkuk ya. Tunggu sebentar. Tolong tagihannya. Ini. Semuanya lima dolar. Ini. Layanan yang aneh. Alice, apa kau siap? Ayo lihat siapa yang lebih cepat. Mulai. Selesai. Berhenti. Kita memecahkan rekor. Berhasil. Kami menyukainya. Kami menyukainya. Terima kasih. Ini seratus dolar. Siapa yang kita bayar? Mari kita bagi. Kau boleh ambil bagianku. Apa aku punya dua ratus dolar sekarang? Hai. Bisakah membantuku? Aku ingin jadi bugar. Tentu. Aku tahu harus lakukan apa. Aku akan buatkan tato apps yang sempurna. Selesai. Wow. Aku selalu tahu kalau tempat tato lebih baik daripada gym. Terima kasih. Wow. Selesai. Kau bisa pergi. Ini tato baru. Stiker yang lucu. Aku akan membalasnya. Oh. Aku kehabisan tinta. Tidak apa-apa. Aku akan rekatkan pulpen. Oke. Aku menyukainya. Kirim. Apa pesannya? Oh. Sungguh manis. Aku akan sukai pesan tato ini. Pergilah. Sudah cukup. Tidak ada lagi pesan. Baterai ku habis. Aku akan pulang. Alice, lihat. Ini teknik yang benar-benar baru. Tato lampu. Mari kita coba padamu. Lihat. Tato ini bersinar dalam sinar UV. Seperti sihir. Iya kan? Wow. Wow. Luar biasa. Aku menyukainya. Aku juga punya teknik baru. Ayo. Duduklah. Kau tinggal gunakan lem yang banyak. Apa? Tahap pertama selesai. Dan sekarang mari kita taburi dengan tanah. Lagi. Hampir selesai. Kita akan buang sisanya untuk para tikus. Ini dia. Lihat. Ini tato ramah lingkungan. Tumbuhan yang terbuat dari tanah. Dan ini 3D. Sekarang kita berdua mempunyai tato baru yang unik. Ini keren, kan? Aku akan menamai metode ini lem tuang. Ancetimu. Bye.